12 pemilik ruko di ex gedung matahari lama menggugat pemerintah kota Cilegon karena diminta untuk mengosongkan bangunan tersebut. Gugatan dilayangkan karena mereka merasa telah menjadi pemilik sah karena telah membeli ruko secara sah kepada pengelola gedung. Mereka juga mengaku sudah menempati gedung tersebut selama puluhan tahun. Pemerintah kota Cilegon saat ini masih terus melakukan penertiban dan menginventarisir sejumlah aset daerah yang masih dalam penguasaan pihak ketiga. Salah satunya adalah gedung di area kawasan ex matahari lama. Bangunan ini sempat dikelola oleh pihak kedua yakni perusahaan swasta Gentakumala. Saat kembali dilimpahkan kepada pemerintah kota Cilegon, aset gedung pemuda yang sudah habis masa HGB-nya sejak 12 Juni 2012 itu pun masih belum diserah terimakan sehingga pemerintah melalui kejaksaan meminta agar gedung segera dikosongkan. Namun karena merasa sudah hak milik, pengguna gedung malah menggugat balik pemerintah. Perahan surat kuasa khusus litigasi dari Pemkot Cilegon kepada JPN Kejari Cilegon kaitannya untuk mewakili Pemkot Cilegon yang menjadi turut tergugat oleh pihak ketiga yaitu pemilik ruko ex matahari. Dan kami punya kewajiban untuk mewakili di pengadilan untuk sidang perdatanya. Sementara itu pemerintah kota Cilegon sudah menyerahkan kuasa penuh kepada Kejari Cilegon agar bisa menyelesaikan permasalahan ini melalui jalur hukum. Nah kalau HGB di atas lahan AHL berarti kepemilikannya tidak biur murni milik mereka. Jadi ada, jadi artinya tanahnya itu adalah lahan pemerintah kota Cilegon, bangunan mereka itu ada di situ dan batas waktunya sudah habis. Gedung ex matahari lama dengan total 26 unit ruko itu saat ini dikuasai oleh 12 orang. Mereka saat ini sudah melayangkan gugatan ke pihak pengadilan negeri Serang. Ariel Maranus dan Riko Alfredo melaporkan dari kota Cilegon, Bantan. Terima kasih telah menonton!